Dua pekan sesudah gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, kota Palu, Sigi, Donggala, Parigi mulai bangkit. Dan salah satu yang sangat penting dalam masalah tanggap darurat adalah listrik, bahan bakar minyak, bantuan kesehatan, pasokan logistik, transportasi, dan juga telekomunikasi. Dan semua kegiatan-kegiatan yang esensial ini melibatkan masyarakat. Dan jangan lupa transaksi perbankan karena ketika listrik mati, masyarakat tidak bisa menarik uangnya, itu juga mengganggu perekonomian. Dan badan usaha milik negara dengan sinergi BUMN, BUMN hadir untuk negeri, melakukan upaya tanggap darurat dengan melibatkan unit-unit bisnis yang ada di lingkungan BUMN. Karena itu, kami dari Aidan Times kebetulan bertemu dengan Menteri Negara BUMN Ibu Rini Sumarno di sini, bertanya, ingin bertanya apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana progres report daripada tanggap darurat yang dilakukan oleh BUMN. Yuk kita ngobrol dengan Ibu Rini. Dua pekan sesudah gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Selatan, beberapa kota seperti Palu, kemudian Donggala, Sigi, dan Parigi. Kehidupan mulai bangkit ditandai dengan antara lain yang paling penting adalah listrik sudah mulai normal menyala. Dan saya dan Ibu Rini berada di posko PLN. Tapi tidak hanya listrik, penyaluran bahan bakar minyak, kemudian gas, transaksi perbankan, terutama yang dikelola oleh perbankan milik badan usaha milik negara, itu adalah sudah mulai normal. Kesehatan juga dipasok oleh biofarma, pasokan makanan dari daerah-daerah sekitar juga melibatkan angkutan laut yang dikelola oleh PT PLN. Artinya karena kita memang suasananya sedang darurat ya. Biasanya program suara milenial ini memang lebih ceria, tapi memang agak susah ya Ibu Rini untuk kita belum coba untuk bangkit, tapi kita juga masih prihatin. Jadi terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa dan Menteri BUMN Rini Sumarno ini sudah tiga kali datang ke kawasan Sulawesi Tengah dan memberikan waktu untuk wawancara ini. Tiga kali kesini dalam waktu dua pekan. Berarti hatinya Ibu Rini bersama dengan warga terdampak gempa dan tsunami ya. Mbak Uni, saya ketiga kali kesini, setelah kalau nggak salah tiga hari ya, tiga hari kejadian, saya datang kesini ingin melihat bagaimana keadaan disini dan tentunya juga tidak terlepas apa yang BUMN bisa lakukan dan juga mengecek bagaimana karyawan-karyawan BUMN disini karena banyak sekali aktivitas kita di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi. Pertama itu tentunya kita melihat adalah bagaimana listrik itu sama sekali tidak bisa nyala karena lima dari tujuh gaduh induk kita itu rusak dan power plant kita yang dipikir pantai itu dipalu roboh gerbong, cerobongnya sehingga memang nggak bisa ada listrik. Jadi kita harus melihat bagaimana jaringan listrik, transmisi listrik karena juga biasanya kita bisa ngambil dari poso tapi ternyata memang sulit sekali karena kalau karyawan BUMN kita yang disini juga sedang trauma mereka masih ngurus anak apa saudara-saudaranya kemudian SBPU-SBPU di sekeliling Donggala, Sigi, Parigi, dan apa namanya Palu itu ada 33 dan hampir semuanya itu tidak berfungsi dan apa jadi kita coba cari jalan bagaimana menyelesaikannya terus kita coba dan TBBM kita juga kena tsunami sehingga kapal belum bisa docking untuk masukkan bahan bakar jadi kita mencoba semaksimal mungkin bagaimana bisa mempercepat kehidupan disini karena Bapak Presiden menekankan terus bahwa kita harus secepatnya bisa menormalisasi keadaan yang paling utama akhirnya listrik kedua tentunya tolok komunikasi makanya juga oh iya, BPPLKOM juga ya mereka itu ada 3000 BTS hampir kira-kira hanya 300 yang berfungsi sehingga bagaimana kita menghidupkan itu semua nah setelah saya datang pertama tentunya kita bikin tim saya bawa dirut-dirut apa namanya BNN terutama waktu itu ke Telkom apa namanya Pertamina, Telkom, sama BLN oke kita coba normalisasi terus setelah itu kita coba kita kembali ke Jakarta terus setelah sehari saya mengadakan rapat kemudian masih mengatakan wabu ini kira makan waktu 2 bulan karena gak ada orang, gak ada ini terus saya bilang gak bisa kita gak bisa, kita harus gerak cepat akhirnya gini saya besok berangkat lagi ke sana 2 hari lagi deh ini yang kedua jadi 2 hari lagi saya ke sana saya gak mau tahu harus lihat sesuatu melihat perkembangan jadi saya kembali ke sini apa namanya memang BBM sudah mulai bisa terkirim dari apa namanya karena jalur itu mulai terbuka tetapi dari Makassar itu juga berhari-hari akhirnya memang dan kita waktu itu terus mengirim sky truck sky truck namanya jadi apa namanya pesawat yang bawa BBM dari Tarakan sama dari Balikpapan kita sudah bisa kirim tapi memang permasalahan di SBPU-nya sendiri karena listriknya masih belum jadi memang waktu saya datang itu udah kita coba pakai genset kita pasangkan coba genset tapi memang disadari bahwa akhirnya kurang orang waktu itu pun kita sudah mengirim orang mungkin 300 apa teknisi PLN tapi melihat memang saya melihat lagi keadaannya banyak sekali yang apa tiang-tiang listrik yang tumbang gak bisa kalau hanya akhirnya mereka semua bersuju udah kita kirim orang sebanyak mungkin akhirnya PLN ada 1400 dan di SBPU kita kontak pemilik-pemiliknya hampir kebanyakan sudah gak ada di sini itu yang masalah mereka ada di Makassar ada di ini terus kita mengatakan bagaimana karyawannya karyawannya juga banyak yang masih trauma jadi akhirnya kita ngirim untuk operator SBPU dari beberapa tempat dari Jakarta dari Makassar dari Menado untuk mulai operasional nah saya kemudian kemarin dari hari Sabtu saya sudah mengatakan Sabtu yang lalu sudah deh minggu malam saya berangkat tapi ternyata saya tidak bisa hari Senin saya masih harus ada di Jakarta Selasa harus ke Bali tapi terus saya bilang harus Bank Dunia DNMF tapi saya bilang saya harus saya mau nginep di sana akhirnya ketemu deh Mbak Uni hari ini padahal gak janjian ya jadi saya malam tadi malam di sini tadi malam saya keliling Mbak Uni kan ikut terus ngeliat saya senang sekali dari pesawat aja saya kan memang datangnya sedikit terlambat ya saya turun itu lampu-lampu sudah nyala kelihatan itu aduh lega tenang gitu ya saya terus apa namanya mendarat terus langsung jalan-jalan kemarin terus udah liat ada penjualan apa namanya apa cell phone udah kebuka terus ngeliat ke SBPU SBPU gak ada ngantri sama sekali udar normal tapi memang dari 33 SBPU ini yang sudah efektif berfungsi 30 yang dua itu rusak total di Sigi nanti saya juga mau mampir ke sana yang satu mungkin juga pasti bisa diperbaiki jadi yang senang juga telekomunikasi jadi dengan listrik bisa jalan telekomunikasi tadinya kita coba udah deh kita bawa janset sebanyak mungkin juga dari Jakarta malah juga apa namanya kita juga bawa tangki BBM itu dari Jakarta dan saya harus terima kasih dari kami dibantu dari Malaysia apa namanya Angkatan Udara Malaysia mengirimkan Airbus A400 itu bisa ngangkut dua tangki BBM langsung dari Jakarta langsung mendarat di Palu terus kemarin kita juga bisa ngangkut eskavator pindah langsung dari hal karena alat berat itu sangat dibutuhkan karena sangat dibutuhkan dan berat gak bisa biasanya pakai pesawat nah ini A400 itu bagus sekali jadi Alhamdulillah jadi terima kasih juga jadi sekarang itu telekomunikasi jalan BBM oke listrik oke waktu pertama kali yang dilihat apa apa namanya devastasi ya sampai sekarang aja masih biarpun seneng gitu kalau udah inget masih sedih juga gitu bahwa saudara sendiri bangsa sendiri menghadapi persoalan seperti ini bagaimana kita bagaimana sebagai bangsa saya menekankan terus BMN bagaimana kita sebagai BMN sinergi BMN harus bisa membantu saudara-saudara kita bisa cepat apa namanya bisa cepat bangkit kembali jadi yang paling utama juga waktu saya datang bukan hanya mengenai PLN dengan telekom atau apa namanya atau BBM tapi juga bagaimana kita secepatnya apa mendirikan posko-posko posko kesehatan posko apa namanya logistik dalam arti dalam arti apa namanya dapur dapur umum jadi bagaimana jadi seperti BNI bikin apa beberapa ribu seribu nasibu di satu titik tapi ada beberapa titik tiga titik kalau gak salah jadi di Parigi ada di Palu ada jadi kalau gak salah sampai tiga ribu kemudian yang lain juga apa namanya PLN sendiri karena juga apa namanya teknisinya yang banyak harus jadi selain itu kita juga melihat air bersih bagaimana kita bisa menyediakan air bersih dan mulai melihat juga bahwa di titik-titik apa namanya pengusian harus ada MCK kalau gak juga jadi jadi sulit jadi kita sekarang coba membangun juga MCK nah sekarang sedang memikirkan seperti yang kita lakukan di Lombok bagaimana juga secepatnya mungkin membangun tempat sementara supaya masyarakat yang kena apa namanya musibah ini jangan terlalu lama ditendal jadi kita ada sekarang sudah punya satu model standar untuk apa namanya rumah rumah sementara yang bisa mereka pakai saya udah lihat fotonya yang disembalun di Lombok ya jadi ya pasti lebih layak dari tenda ya karena ada privasi bagi masing-masing keluarga fantasinya juga ada ya jadi sebetulnya BUMN ini terlibat dalam hampir semua aspek kehidupan di masa tanggap darurat untuk pencana apakah itu sudah ada SOP-nya atau memang ada memang lesson learn dari mulai dari Lombok yang paling utama sebelumnya kita sudah lakukan ya tapi memang mulai betul-betul kita melihat bagaimana kalau kita bersinergi BUMN bersinergi bergerak bersama-sama kita bisa membantu saudara-saudara kita dalam waktu yang lebih cepat lebih tanggap jadi itu terjadi di Lombok nah kemarin ini juga lesson learn di apa namanya di Palu Donggala dan Sigi ini karena Palu sekota dan ini pertama kali betul-betul menjadi gelap kulitah total dan betul-betul tidak ada sambungan ini seperti kasus 2004 gempa dan tsunami Aceh jadi betul-betul total ya apa namanya sehingga kita menyadari bahwa semua itu tergantung dengan aktivitas dari BUMN kita harus lebih bisa lebih tanggap jadi kita belajar betul Mbak Uni dari sini dari Palu ini Palu, Donggala dan Sigi ini makanya kemarin saya juga sudah bicara dengan teman-teman BUMN marilah kita betul membuat SOP nantinya kita harus punya tim yang betul-betul langsung tanggap garurat tanggap darurat kalau langsung ada mati listrik timnya udah langsung bisa bersama-sama kita kirim dengan apa kalau harus dengan pesawat bagaimana dan akhirnya kita juga tadi setuju kita sinergi BUMN kita bersama-sama karena kita juga harus selalu bisa menyiapkan logistik kita juga ada program BBM satu harga bagaimana kita juga bisa menggunakan semen akhirnya kita bersama-sama setuju udah kita bersinergi bersama-sama kita harus beli A400 karena A400 ini air bas itu bisa mendarat di apa namanya randu yang pendek hanya di bawah seribu meter kemudian tidak perlu harus apa namanya tidak perlu harus asfal bisa di rumput bisa di ini yang cukup padat itu bisa di sana dan bisa mengangkat sampai 35 ton jadi ini menurut saya sebagai BUMN karena kita ada PLN kita ada Telkom kita ada BBM apa namanya Pertamina BBM dan kita juga punya bulog yang kita bisa apa namanya mengkoordinasikan semua punya kimia farma indofarma kebutuhan obat-obatan bisa kita kirim jadi kita melihat bahwa kita harus ada tanggap darurat program ini belum lagi karya-karya yang membantu untuk bisa membuat rumah darurat dan macam-macam jadi insya Allah saya bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kita diberi juga dari kesusahan ini kita mendapatkan pelajaran yang insya Allah dengan demikian kita nantinya kalau sampai insya Allah tidak ada lagi tetapi kalau sampai ada musibah lagi di tempat lagi karena kita rawan bencana kita bisa lebih tanggap dan lebih cepat aktivitas ekonomi aktivitas ekonomi kan juga perlu untuk disupport supaya kehidupan tidak hanya listrik tapi juga kehidupan ekonomi berputaran transaksi keuangan mulai normal kami juga keliling melihat bahwa ATM-ATM sudah beroperasi dengan baik ya BNI, BRI, Bank Mandiri sama BTN itu memang salah satu prioritas salah satu prioritas jadi Bapak Presiden menekankan teruskan kepada kami bahwa kami harus bisa bagaimana membantu untuk mempercepat apa namanya aktivitas ekonomi jadi itu salah satunya tentunya perbankan ya bagaimana masyarakat bisa dengan mudah mengambil uangnya apalagi kemarin kan akhir bulan ya terus jadi tentunya apa namanya para pekerja mengharapkan bisa menarik gajinya jadi kita langsung yang paling cepat memang ATM juga jadi waktu itu biarpun listriknya masih belum semua kita pasang apa namanya genset di beberapa ATM supaya masyarakat bisa mengambil uang nah sekarang semua insya Allah banyak tempat sudah sudah betul-betul berfungsi penuh ATM-ATMnya malah ada bank juga apa namanya cabang kita bank bisa sudah mulai aktif memang juga terus terang banyak karyawan kita juga masih ambil dari daerah lain karena karyawan-karyawan kita masih ngurus keluarganya seperti juga Kimia Pharma kita sudah buka tapi kita bawa karyawan dari Jawa karena kita juga memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan kita yang keluarganya masih kena kesubah tapi Alhamdulillah Mbak Uni sudah lebih baik tapi ya memang masih banyak ya saya memang berharap terutama Melenialah yang kalau ada semangat mau bersama-sama marilah kita bantu Donggala Palu dan Sigi ini untuk lebih cepat lagi mereka bangkit selama tiga hari tiga kali kunjungan ke Sulawesi Tengah ada peristiwa yang atau interaksi ketemu dengan warga yang ibu ini merasa terkesan banget gitu jadi gini waktu pertama datang itu kan terus terang ya saya mendarat di bandara itu tuh banyak sekali masyarakat yang pengen pergi pengen pergi gak bisa gitu sampai masuk ke bandara ribuan masuk ke bandara ribuan terus terang waktu itu betul-betul masih apa namanya tidak tertata ya jadi akhirnya saya datang datangi mereka mereka mengatakan gimana kita sudah tiga hari gak ada yang kurus begini-begini kita pengen apa namanya karena kita ada keluarga kita di Makassar kita ingin kembali ke Makassar akhirnya saya mencoba untuk bagaimana mencari jalan dengan Pelni karena alhamdulillah waktu itu pelabuhan Pak Toluan sudah bisa berfungsi pelabuhan Pelindok 4 jadi kami kontak-kontak dengan kaptennya di sana dan ternyata terus sudah bisa ke sana jadi sebagian kita mulai kirimnya tapi yang paling terkesan waktu itu ada beberapa yang yang luka-luka ada yang di stretcher terus ada ibu-ibu gitu ya di apa namanya crossy roda menangis terus sudah menunggu ini bagaimana saya gak ada yang gak ada yang bantu anak saya ada di stretcher jadi terus untung kami pakai pakai pesawat pelita yang ATR kemudian saya mengatakan disitu ada koremnya yuk kita lihat coba kita apa namanya kita data ini yang sakit-sakit berapa langsung diberangkatkan dan alhamdulillah waktu itu ada 38 langsung kita berangkatkan ke balikpapan jadi itu itu ternyum betul dan alhamdulillah bahwa sesaat gitu dengan begitu saja sebetulnya kita bisa banyak membantu terus waktu saya ke pelabuhan aduh ibu-ibu tergopo-gopo datang dari gunung kita gak punya makanan dulu di gunung bagaimana kita gak punya makanan akhirnya untungnya juga BUMN terus membantu dengan membawa apa namanya beras dan macam-macam ke gunung karena banyak rupanya yang lari juga ke gunung yang mereka tadinya di pantai itu hari pertama yang paling berat nah ini karena IDN Times ini kan targeting millennial and gensit tadi ibu udah menyinggung soal perlunya millennial lebih peduli apakah ini juga menjadi sebuah momen dimana mungkin millennial BUMN juga bisa diibatkan lebih banyak kami juga sedang melakukan itu program apa namanya millennial BUMN kita sekarang bersama-sama untuk lebih kita juga dari manajemen lebih mengenal millennial millennial BUMN dan juga mengajak millennial BUMN untuk perlu peduli terhadap bagaimana keadaan Indonesia bagaimana keadaan BUMN bagaimana BUMN bisa membantu oleh karena itu mereka bisa membantu jadi disini juga ada beberapa millennial BUMN yang ikut serta disini apa namanya ikut sebagai relawan Alhamdulillah mudah-mudahan itu juga bisa memberikan energi buat ibu Rini dan jajaran badan usaha milik negara yang akan selalu siap untuk memastikan bahwa warga terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tenggara ini mendapatkan bantuan yang mereka harapkan dan itu sangat penting terutama di masa tangga berat terima kasih terima kasih terima kasih dan terima kasih semalam juga nginep disini sama-sama kita sip di tenda loh Mbak Uni thank you terima kasih bye 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 Terima kasih.